Nama saya Rezara Hadian, saya berperan sebagai Adam dalam film Berbalas Kejam. Hai, nama saya Laura Basuki di film Berbalas Kejam berperan sebagai Amanda. Sebuah film yang menceritakan bagaimana apa itu rasanya kehilangan, apa rasanya depresi, bagaimana menghadapi sebuah kehilangan, bagaimana menghadapi sebuah perubahan dalam sebuah kehidupan, bagaimana pertemuan dengan orang yang lain, orang yang baru, merubah banyak hal. Jadi secara keseluruhan, tentu ketika membaca skenario-nya, mendengar Mas Tadi akan menyutradarai, plus di belakangnya juga ada Mbak Im Wong sebagai salah satu produksi dari Tiger Wong, teman saya juga gitu, kenapa tidak, mari kita lakukan ini. Aku memang sudah kenal cukup lama dengan Mas Tadi, kenal juga dengan Mbak Im cukup lama, tapi memang belum pernah ada kesempatan kerja bareng di film gitu. Terus akhirnya aku dikirim skenario-nya, itu waktu pertama kali baca ya, kayak nggak bisa berhenti gitu, langsung habis saat itu juga. Itu jarang terjadi, biasanya aku kalau baca skenario paling beberapa halaman, istirahat dulu, lanjut, nah ini benar-benar penasaran dengan apa sih yang terjadi berikutnya gitu. Secara psikologis menurut saya, karakter ini punya layer yang sangat tebal, dan banyak scene-scene yang bagi saya sangat personal, sangat-sangat intimate dan berat untuk mengeksekusinya, terutama di ruang-ruang Adam yang sendiri. Karena dia bukan seseorang yang mampu mencurahkan segala isi hatinya dengan begitu mudah, untuk bercerita, untuk punya sahabat yang dia bisa bercerita, yang bisa menuangkan semua kegelisahannya. Dan ketika dia bertemu dengan karakter Laura, itu pun segala sesuatunya itu dianggap, ini nggak penting, ini bukan fase yang perlu saya lewati, ini fase supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan. Di sini menurut aku karakter Amanda itu menarik, karena aku belum pernah dapat peran seorang psikolog sebelumnya, belum pernah juga dapat peran yang sesatel itu, yang dimana dia cukup tenang orangnya. Ketika menghadapi problem, menghadapi masalah, dia pasti selalu tahu jawabannya, tahu jalan keluarnya. Tapi di ending cerita akan ada problem yang menarik juga buat Amanda untuk mengakhiri ceritanya di situ. Pertama, saya sudah lama sekali ingin bekerja sama kembali dengan Teddy Suriat Maja. Ini adalah sutradara, salah satu sutradara favorit saya. Saya pernah bekerja dengan Teddy 10 tahun yang lalu, dan sekarang baru bisa ketemu lagi. Maksudnya baru berada dalam satu proyek kembali. Saya cukup memahami bagaimana seorang Teddy Suriat Maja menulis skenario, yang sangat fokus pada karakter. Jadi penceritaannya itu karakter-karakter dan itu yang paling saya suka. Karena menurut saya, sebagai pemain saya punya kesempatan untuk mengeksplorasi jauh karakternya dengan layer yang cukup tebal, apalagi dalam peran saya sebagai Adam ini. Dan partner, again, partner saya di set, yaitu mas Teddy sendiri, itu memberikan ruang yang sangat efektif untuk kemudian mengeksplorasi karakter ini. Aku sebenarnya sudah ada bayangan kira-kira syuting sama Teddy kayak apa, karena pernah kerja bareng di beberapa iklan sebelumnya. Memang orangnya itu selalu tahu apa yang dia mau, dan cara komunikasinya bagus banget ke pemain. Jadi dia menjelaskan pemikiran dia ke pemain tuh straight to the point, dan langsung ngerti gitu sebagai pemain. Terus beliau juga salah satu sutradara yang nggak pernah duduk di kursi sutradara. Selalu ada di set, sedekat mungkin dengan pemain dengan iPad portablenya dia itu, yang kemana-mana ngelihat adegan tuh di iPad-nya dia. Selalu beliau yang stand by di set, dan ngasih tahu apa nih kira-kira yang pengen dia tampilkan di scene ini. Bekerja sama dengan salah satu aktris terbaik yang Indonesia punya, dengan pencapaian yang luar biasa, saya rasa Laura Basuki punya kehasan yang tidak dimiliki orang lain, bagaimana dia memainkan sebuah karakter, bagaimana Laura masuk ke dalam sebuah karakter. Terlihatnya sih kalau yang nanti menonton, teman-teman semua mungkin akan melihat penampilan yang sangat effortless, sangat tidak berasa seperti, oh Laura sedang berakting gitu ya. Tapi untuk mencapai titik itu, saya rasa Laura is one of a kind. I mean she is very special to me. Ini mungkin orang taunya aku nama Reza tuh udah kena lama ya. Memang film pertama aku itu dulu kita syuting bareng 2010 kalau nggak salah. dan baru syuting bareng lagi di 2022 kemarin gitu. Seperti biasa sih selalu menyenangkan syuting dengan Reza, adegan-adegan sulit tuh kalau dimainkan dengan lawan main seperti Reza tuh akan jadi mudah gitu lewatnya. Hai, saya Reza Rahadian. Hai, saya Laura Basuki. Jangan lupa saksikan film Berbalas Kejam hanya di Prime Video. Jangan lupa saksikan film. Jangan lupa saksikan film. Jangan lupa saksikan film. Jangan lupa saksikan film.